Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala asrafil anbi al-mursalin Ala nabina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi azmain Rabbi sahri-sadri Wa yasli amdi Wakhlul uqdatan milisani Yabqawqawli yafatahi alim Ya ayuhalladzina amanu Taqum loha haqbatu qatihi Wa la tamutu illa wa antum muslimun Saudara-saudaraku Kaum muslimin Rahimahkumullah Sesungguhnya manusia Diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hanya satu tujuan Yaitu Melaksanakan Ibadah kepada Allah Dalam artian Yang seluas-luasnya Ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Wama khalaktul zinna Wal-insa illa liya'ubudun Aku tidak menciptakan Jin dan manusia Melainkan Agar mereka beribadah Kepadaku Selanjutnya Kita hanya bisa Melaksanakan ibadah Kalau kita melaksanakan Toharo Atau bersuci Dan kalau kita melaksanakan Toharo Atau bersuci Kalau kita memperhatikan Tentang Nazopah Atau kebersihan Maka agama Islam Sangat mengajarkan Memperhatikan Tentang kebersihan ini Bukan saja ia merupakan Pokok dari kesehatan Tapi Juga ia menganggap Merupakan mereka Bagian dari nilai Iman seseorang Sehingga Nabi mengatakan Ata hurun Satrul Iman Kebersihan itu Bagian daripada Iman Imam Mul Imam Mul Gojali Rahimakumullah Membagi Tingkatan Kebersihan itu Dalam Empat tingkatan Besar Yang pertama Ta'zir Zakhir Anil Ahdas Siwal Ahdas Membersihkan Sesuatu Yang Zakhir Daripada Hadas Atau Kotoran Kotoran Membersihkan Diri Badan yang Kotor ini Merupakan Praksarat Agar kita Bisa Toharoh Dan itu Akan Menunjang Ibadah kita Kepada Allah Membersihkan Seluruh Anggota Badan itu Sesuatu Sesuatu Yang Barangkali Kita Anggap Soal Sepele Ataupun Kecil Tapi Itu Makhluknya Makhluknya Yang Bernama Manusia Membersihkan Diri Dari Hadas Dan Kotoran Saudara-saudaraku Kaum Muslimin Yang Saya Hormati Membersihkan Membersihkan Seluruh Anggota Badan Dari Perbuatan Dosa Dan Perbuatan Maksiat Membersihkan Anggota Badan Membersihkan Tangan Membersihkan Kaki Dan Membersihkan Lidah Dari Perbuatan Yang Mengandung Perbuatan Dosa Kalau Hanya Membersihkan Zohir Saja Cuci Tangan Pun Selesai Tapi Membersihkan Badan Dari Perbuatan Dosa Dan Kesalahan Ini Merupakan Tugas Yang Tidak Ringan Pada Tahapan Pertama Kebersihan Yang Diajarkan Kepada Kita Yaitu Umat Islam Bersih Badan Dari Hadas Yang Menempel Dalam Tubuh Kita Ini Modal Dasar Supaya Kita Bisa Wudhu Kalau Wudhu Kita Bisa Sholat Dan Melaksakan Ibadah Yang Lainnya Ini Tanggungjawab Individu Menuju Kejat Yang Maha Bersih Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bersih Tangan Dari Kotoran Kotoran Yang Tidak Kelihatan Inilah Perjalanan Manusia Oleh Karenanya Ini Mulai Pembersihan Diri Dari Dari Segala Macam Kotoran Dari Segala Macam Najis Membersihkan Diri Dari Tamak Rakus Allah Riduk Apa Tidak Manusia Itu Priorit Materialistis Takabur Hilang Rasa Malu Kalau Kebersihan Zohir Tangan Membersihkan Atul Zohir Itu Selesai Tetapi Membersihkan Dari Perbuatan Yang Dosa Dari Kesalahan Ini Tugas Yang Tidak Ringan Membersihkan Badan Membersihkan Kotoran Dan Membersihkan Najis Orang Tidak Betul Melakukan Kebersihan Itu Merupakan Perbuatan Individu Dalam Sebuah Hadis Dikatakan Dinul Ahlal Najopah Agama Ini Dibangun Di Atas Kebersihan Kebersihan Zohir Hadas Ibadah Kepada Allah Kebersihan Anggota Anggota Badan Dari Kotoran Yang Tidak Kelihatan Dari Dosa Dan Kesalahan Perbuatan Dosa Dengan Berwudu Memersihkan Diri Sifat Hati Dari Sifat Sifat Dengki Baiklah Kita Sama-sama Menjaga Diri Dari Kotoran Lahir Ataupun Kotoran Batin Baiklah Dari 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 Pertemuan Ini Kita Menjaga Diri Masing-masing Menjaga Diri Dari Kotoran Kebersihan Diri Rumah Tangga Ladang Lingkungan Bangsa Dan Negara Ini Demi Untuk Kemaslahatan Bersama Sekian Dan Demikian Pada Akhirnya Kita Tutup Dalam Surat Al-Baqarah Wahai Orang-orang Yang Beriman Makanlah Dari Rezeki Yang Baik Yang Demi Yang Kami Berikan Kepada Kamu Dan Bersyukur Kepada Allah Jika Kamu Hanya Menyembah Kepadanya Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada 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 Kepada